Dari imigrasi sudah memberikan banyak kemudahan, jadi tidak perlu masuk rumah detensi. Anak majikan di Taiwan yang dibawa TKI ke Indonesia akhirnya mendapat kabar baik dari imigrasi. Sia Huang atau Sawang, 26, dipermudah urusannya selama di Indonesia. Selain itu, pihak Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, KDI, Taipei juga sudah menghubungi pihak T-Taipei Economics and Trade Office, TETO. Hasilnya, TETO pun akan melakukan mediasi dengan menghubungi keluarga Sia Huang di Taiwan. Hal itu disampaikan oleh Uyakuya saat menunjungi rumah Siti Aisyah, TKW Taiwan, yang selama ini merawat Sawang. Uyakuya jauh-jauh dari Jakarta untuk mengantarkan titipan temannya dari Amerika Serikat, AS, untuk Sawang. Ia juga mengabarkan update terkini terkait upayanya membantu Sia Huang. Tak hanya itu, Uyakuya juga mendapat kabar baik dari TETO soal kejelasan kasus Sia Huang. Menurut Uyakuya, masalah Sia Huang ini kemungkinan besar akan diambil alih oleh pemerintah Taiwan. Selain itu, Uyakuya juga mengantarkan titipan yang dibungkus ke dalam Goodye bag batik coklat. Kedatangan Uyakuya di rumah Siti pun langsung mendapat perhatian dari warga sekitar. Terlihat di Instastory Astrid Kuya, istri Uyakuya, tampak suaminya itu diserbu oleh ibu-ibu yang meminta foto. Uyakuya pun dengan ramahnya melayani permintaan foto dari para warga. Sebelumnya, Uyakuya dan Faisal Soh tengah mengupayakan yang terbaik untuk Sawang. Mereka mengusahkan agar Sia Huang bisa tetap tinggal di Indonesia dengan Siti. Uyakuya pun sempat memunculkan opsi agar Siti mengadopsi Sawang. Namun menurut Faisal Soh, proses adopsi itu harus atas persetujuan orang tua Sia Huang. Untuk itu, mereka pun kini tengah mengupayakan agar Siti bisa bertemu dengan ibu dan kakak perempuan Sawang. Terima kasih telah menonton! Siti bisa bertemu dengan ibu dan kakak perempuan yang terbaik. selamat menikmati selamat menikmati